Halo semua, kembali dari Menter Faiz, dan kalian yang sudah menonton ProLevel Channel. Sekarang hari ini, tanggal 6 September 2018, saya lagi ada di daerah Cilandak, di restoran Cerita Rasah. Ini acaranya Suzuki, Suzuki Noemobile Sales, Roda 2, memperkenalkan lebih lanjut mengenai Suzuki GSX Bandit 150. Kemalinkan kita sudah kenalan di kias ya, tapi sesinya terbatas, dan ini perkenalan lebih dalam lagi mengenai Suzuki GSX 150 Bandit. Tapi di event ini, itu belum launching ya, baru perkenalan lebih dalam aja, jadi harganya juga belum keluar. Jadi cuma perkenalan lagi aja, mengenai desain final Suzuki GSX 150 Bandit. Nah, sekarang saya mau bahas beberapa aksesoris resmi, atau Suzuki Genuine Aksesoris, yang bisa dipasang di Suzuki Bandit ini. Dan aksesoris ini nantinya bisa didapetin di bengkel resmi Suzuki. Ada apa aja? Ayo kita lihat. Yang pertama mulai dari atas ini, ini ada windshield ya. Jadi buat kalian yang suka pakai motor buat jarak jauh gitu, atau buat touring, windshield ini cukup membantu juga buat menghambat angin. Terutama buat kalian yang udah usia 30 ke atas, gitu, yang gak mau masuk angin. Pakai ini udah mungkin ya, bisa mereduksi anginnya itu gak langsung kena dada gitu ya. Ini windshield-nya kayak gini bentuknya. Desainnya, kalau dilihat dari depan itu, nyatu sama headlamp-nya. Jadi, senada gitu. Headlamp-nya kan bentuknya vertikal gitu ya, dan windshield-nya juga sama. Jadi, clock banget. Tampilannya, kalau menurut saya sih oke ya. Dan, bracket windshield ini, yang sini dibaut di batok headlamp ya. Ini batok headlamp. Terus, bagian sini ada penguatnya ini dibaut juga. Ini dipasang di bracket spion, di duduk yang spion. Jadi, ini kokoh. Kokoh, kuat banget. Itu yang pertama, windshield. Terus, yang kedua juga ada aksesoris GSX Bandit ini. Handguard ya. Handguard. Handguard ini dipasangnya di stang sebelah sini ya. Dan, sayang banget ya. Handguard-nya itu bagian dalamnya. Ini gak ada tulangnya. Dudukannya kokoh banget nih. Tebel ya. Dudukannya kokoh. Tapi, di sini gak ada tulangnya. Jadi, seolah-olah variasi aja ya. Oke sih. Buat tampilan, oke lah. Jadi, kesannya itu lebih adventure ya. Yang ketiga, ini balancer. Balancer stang ya. Atau istilahnya itu jalur stang. Jadi, buat ngurangin getaran di stang. Suzuki juga ngeluarin ini. Balancer yang resmi ya. Jadi, ini aksesoris resmi dari Suzuki. Bentuknya sih biasa aja. Tapi, warnanya ini eye-catching ya. Dan, di sini ada motif carbon fibernya. Keren, keren. Cukup eye-catching gitu. Itu yang ketiga. Terus, yang keempat di sini. Di velg. Ini ada stiker ya. Jadi, rim dekal. Rim dekal dari resmi daya Suzuki. Ini warnanya. Merah nyala. Terus, gradasi warnanya ya. Makin kesini, makin gelap. Dan, di sini silver. Jadi, kesannya itu velgnya kalau pakai stiker ini lebih dinamis aja ya. Lebih dinamis dan. Menarik perhatian sih. Keren menurut saya. Terus, yang keempat. Yang keempat ini. Cover penutup tanki. Ini ada stikernya. Jadi, kan penutup tanki GSX atau Bandit ini juga. Itu kan udah rata. Di sini ada aksesoris dari Suzuki. Yaitu, sticker. Sticker tapi timbul ya. Ini semacam flap ya. Semacam flap. Dan, motifnya itu carbon fiber. Dipadu sama warna orange. Ini asli keren banget. Kesannya itu dinamis. Tapi, futuristik juga. Karena ini carbon fibernya warna silver ya. Ini flap untuk copper tanki. Terus, selain untuk copper tanki, ternyata ada flap juga buat tanki-nya. Jadi, tank flap ya. Ini tank flap. Ini materialnya juga kayak karet gitu. Dan, transparan. Di belakangnya itu ada motif ini ya. Carbon fiber. Keren, keren. Dan, yang terakhir. Aksesoris SGA untuk Suzuki Bandit itu. Suzuki juga nyediain ini. Sidebag. Jadi, sidebagnya bentuknya kayak gini. Sidebagnya ini dijual satu set sama ini. Sama bracketnya. Jadi, kalau kalian beli sidebag ini. Sudah satu paket sama bracketnya. Yang gak usah-susah buat masangnya seperti apa. Dan, ini oke banget. Oke. Jadi, itu beberapa aksesoris buat Suzuki GSX50 Bandit. Yang nantinya resmi dijual oleh pihak Suzuki. Walaupun sampai saat ini belum ada harganya ya. Jadi, ditunggu aja. Termasuk motornya juga belum ada harganya. Jadi, buat kalian yang pengen nantinya mau binang motor ini. Sudah ada gambaran. Nanti modif-modif seperti apa. Bahkan, aksesoris resminya pun sudah disiapkan. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe kalau saya jalan off. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.